Salam Bapak Ibu, Soal Kasih dalam nama Tuhan Yesus Apa kabar? Saya merasakan semuanya Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang satu apapun Meskipun mungkin ada gangguan-gangguan kesehatan Tapi itu tidak menghalangi kita untuk kita boleh datang kepada Tuhan Untuk memuji, menyembah, mengucap syukur Karena pagi hari ini Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi kita Kesehatan yang primah, untungan, penyerdaan, kekuatan Sehingga pagi hari ini kita rindu akan kita disempurnakan Seperti Yesus yang terus mengajar kita Menyempurnakan kita Khususnya pada pagi hari ini Bapak Ibu Oh mari Tuhan ajak kami ya Allah Ku maus pendimu Yesus Disempurnakan selalu Dan dalam senang jalanku Memuliakan namamu Mari kita naikkan Ku maus pendimu Yesus Ku maus pendimu Yesus Disempurnakan selalu Dalam senang jalanku Dalam senang jalanku Memuliakan namamu Pakai gambar jalanan Siap dibentuk Demikian hidupku Di tanammu Dan dalam Kenapa kuasa rohmu, ku dibahari selalu, jadikanku alam dalam umamu, inilah hidupku di tanganmu. Betulah seluruh kehendakmu, pakelah sesuai rencanamu, haleluya, ku mau sepertimu Yesus. Oh ya Tuhan, kami ingin aku bentuk ya Allah, setiap jalan-jalan kami, setiap kehidupan kami, Tuhan bentuk. Tuhan sempurnakan kirbat kami, hati kami, seperti engkau Yesus. Ku mau, ku mau hatimu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam sekenap jalanku, memuliakan namamu. Mari, saudara, kita angkat lagi pujian ini. Ku mau sepertimu Yesus. Yesus, Lord Jesus, we will not be like you. Lord Jesus, hallelujah. Dalam sekenap jalanku, memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Haleluya, halleluya, halleluya. Kami mau, kami mau sepertimu Yesus, yang disempurnakan selalu. Dalam sekenap jalan-jalan kami, memuliakan namamu, ya Allah. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, ya Allah. Terima kasih. Terima kasih, Yesus. Haleluya, halleluya. Ya Allah, syikil Allah, bapak-bapak. Benar, Tuhan. Kami mau sepertimu, Yesus. Untuk disempurnakan selalu, Tuhan. Agar dalam sekenap jalan-jalan kami, kami memuliakan namamu senantiasa, ya Allah. Apapun yang kami hadapi, Tuhan. Persoalan apapun yang menghadang kami. Kami mau, Tuhan, Engkau membentuk kami. Tidak ada alasan bagi kami untuk kami tidak datang kepadamu, ya Allah. Oh, mari, Yesus. Oh, mari, Yesus. Mari, Rombu. Bentuk kami. Bentuk hati kami, Tuhan. Agar kami sepertimu. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Rauh Kudus. Engkau baik, Tuhan. Engkau baik, ya Allah. Sesaat kami akan tinggal dengaran dengan pirmamu, ya Tuhan. Ialah kira Engkau yang mengurangi kami, ya Allah. Engkau yang memberkati kami, ya Tuhan. Melalui pirmamu, Engkau bentuk kami. Engkau bentuk kikbat kami, ya Tuhan. Engkau bentuk hati kami. Sehingga kami layak dihadapanku. Kami boleh menjadi seperti Engkau, ya Tuhan. Yang memuliakan nama Bapak. Haleluya. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Orapi kami semuanya, ya Bapak. Orapi hamba-hamba menguruhi doa. Sehingga kami mengerti akan bermanen. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Mari Bapak Ibu suak kasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita. Pagi hari ini, kita akan belajar dari Yeremia, Bapak Ibu. Seorang Nabi besar yang luar biasa. Apa pesan-pesan Tuhan yang Tuhan berikan kepada Yeremia. Lalu kita dapat menelajani, Bapak Ibu. Untuk menguatkan kehidupan kita pada pagi hari ini. Amin, Bapak Ibu. Yeremia pasal 18, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6, Bapak Ibu. Di ayat 1 disana dikatakan demikian. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya. Ayat 2, Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk. Dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila becana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak. Maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi becana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ayat 5, Bapak Ibu sudah kasih dalam nama Tuhan Yesus. Dalam Yeremia, pasal 18, ayat 1 sampai ayat 6, Bapak Ibu. Dari pembacaan ayat-ayat tadi itu. Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari di pagi ini. Dalam Yeremia, pasal 18, ayat 1 sampai ayat 6. Tuhan menyuruh Yeremia untuk melihat proses pembentukan tanah liat. Hidup kita bagikan becana di tangan Tuhan. Kita becana. Dan dia penjunannya. Berapa banyak diantara Bapak Ibu yang siap dibentuk oleh Tuhan. Mari kita renungkan Bapak Ibu. Dan ini menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Dibentuk itu bukan hal yang menyenangkan Bapak Ibu. Dibentuk itu sesuatu hal yang membutuhkan keikhlasan, ketulusan, dan pengorbanan Bapak Ibu. Nggak enak Bapak Ibu. Saya teringat ketika mula-mula Tuhan membentuk saya. Tidak ada hari tanpa air mata. Karena memang enak Bapak Ibu. Kalau kita mempelajari dari perikop apa yang baru kita baca tadi Bapak Ibu. Untuk menjadi becana yang indah, ada beberapa proses yang harus dilalui Bapak Ibu. Yang pertama itu Bapak Ibu. Memisahkan kotoran dan sampah seperti kayu kecil, pasir, kerikil dari tanah itu. Kita harus meninggalkan hidup yang lama. Dan segala sesuatu yang membuat hati kita keras seperti dosa dan kebiasaan buruk. Tuhan ingin kita memiliki hati nurani yang lembut Bapak Ibu. Sebagaimana, dikatakan di dalam Amsal pasal 28 ayat 14. Di sana dikatakan, yaitu cepat melepaskan pengampunan. Mudah dibentuk tidak keras hati. Inilah yang membuat, mengapa kadangkala Bapak Ibu kita susah untuk mendengarkan suara Tuhan. Mengapa kita kadangkala susah untuk menerima bimbingan, tuntunan daripada Tuhan. Karena hati kita belum siap dibentuk Bapak Ibu. Dan pagi hari ini Tuhan mengajar kita melalui kebenaran filmannya. Tuhan ingin membentuk hati kita Bapak Ibu. Tuhan ingin membentuk kirbat kita Bapak Ibu. Tuhan ingin membentuk bejana kita. Supaya apa? Supaya kita siap Bapak Ibu untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Begitu banyak berkat-berkat yang ingin Tuhan berikan kepada anak-anaknya. Kepada saudara dan saya, kepada kita pagi hari ini. Tapi pertanyaannya apakah kita sudah siap untuk menerima berkat-berkat itu? Bapak Ibu sokasi dalam nama Tuhan Yesus. Berkat juga bisa membawa menjadi suatu hal yang tidak menyenangkan. Berkat juga bisa membawa kita sombong Bapak Ibu. Berkat juga bisa membawa kehidupan kita lululantak Bapak Ibu. Kalau hati kita, kirbat kita, bejana kita belum siap Bapak Ibu. Belum siap dibentuk. Oleh karena pagi hari ini Tuhan ingin memberikan berkat-berkatnya. Tapi Tuhan ingin membentuk hati kita, kirbat kita, bejana kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah siap? Apakah Bapak Ibu sudah siap? Karena ini bukan hal yang menyenangkan. Membutuhkan pengorbanan. Karena sakit untuk dibentuk Bapak Ibu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua. Setelah tanah dibersihkan. Tanah siap dibentuk. Tanah itu diletakkan di atas pelarikan yang terus berputar. Dan berputar. Di sini Tuhan sedang mengajarkan kita untuk tetap teguh dalam iman kita. Dan percaya pada waktu Tuhan. Dia sedang menguji iman kita. Tuhan akan membuat semua indah pada waktunya. Bapak Ibu suruh kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kadang kalah Bapak Ibu. Kalau kita belum siap dibentuk. Hati kita belum siap dibentuk. Bahkan tidak terbentuk sama sekali Bapak Ibu. Kita selalu meminta Tuhan. Kita kadang-kadang memaksa Tuhan tanpa kita sadari Bapak Ibu. Agar Tuhan melakukan kendah kita. Inilah indikator dan ciri-ciri. Seseorang yang belum siap dibentuk Bapak Ibu. Karena tidak sabar. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk memberkati kita. Tapi pertanyaannya. Apakah kita siap untuk menerima berkatnya? Apakah hati kita sudah terbentuk dan dibentuk Bapak Ibu? Buat Tuhan. Untuk mengabulkan doa-doa kita itu gampang Bapak Ibu. Karena dia memang Tuhan Bapak Ibu. Dan dia ingin memberikan. Menjawab doa-doa Bapak Ibu. Tapi permasalahan bukan ada di Tuhan. Permasalahannya ada di kita. Karena hati kita, berjana kita, kirbat kita. Belum siap dibentuk. Dan pagi hari ini, hari Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu siap untuk dibentuk. Berikan. Ta'a. Untuk mau dibentuk. Karena sakit Bapak Ibu. Bagaimana cara Tuhan membentuk kita? Macam-macam bentuknya, Bapak Ibu. Bisa masalah keluarga. Bisa masalah kesehatan. Bisa masalah pekerjaan. Banyak caranya Tuhan untuk membentuk kita, Bapak Ibu. Berapa banyak diantara Bapak Ibu ketika punya masalah lari dari Tuhan? Bapak Ibu. Bapak Ibu. Itu ada kaitannya di mana kita akan menerima berkat-berkat Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kita belum dewasa, Bapak Ibu. Ibarat anak sekolah. Kalau masih SD, SMP, SMA. Bapak Ibu. Ketika mereka punya permasalahan, mereka pasti lari, Bapak Ibu. Tapi kalau mereka sudah kuliah, Sudah kuliah artinya mereka sudah dewasa, Bapak Ibu. Untuk mereka mulai lulus, maka mereka harus punya masalah. Kalau mereka tidak punya masalah, maka mereka tidak akan bisa menyelesaikan karya tulis mereka. Mereka tidak bisa menyelesaikan skripsi mereka, tesis mereka, disertasi mereka. Untuk tingkat S1, S2, S3. Demikian juga, Bapak Ibu. Makanya mari kita terus mengisi kehidupan kita dengan firman Tuhan. Supaya kita dewasa. Supaya ketika Tuhan membentuk kita dengan masalah, Maka kita boleh mengucap syukur, terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kita boleh bertanya, Bapak Ibu. Tuhan, kenapa persoalan ini, masalah ini, engkau berikan kepada aku? Tanya, Bapak Ibu. Tuhan mau bawa aku kemana? Tuhan mau bawa aku kemana? Itu pertanyaan yang harus kita tanya kepada Tuhan, Bapak Ibu. Jadi jangan cepat-cepat kita lalu gugup. Kita bingung. Kita khawatir. Jangan, Bapak Ibu. Karena Tuhan akan mengangkat kehidupan kita pada level yang lebih tinggi lagi. Bapak Ibu, saya tidak tahu apa persoalan Bapak Ibu hari-hari ini. Tapi, Kalau Bapak Ibu tengah mengalami berpajib permasalahan dalam kehidupan rumah tangga. Mungkin anak yang susah dibimbing, dituntun. Mungkin persoalan ekonomi, mungkin persoalan keluarga, mungkin persoalan kesehatan. Bapak Ibu, mari mengucap syukur. Mari mengucap syukur, Bapak Ibu. Jangan fokus pada masalahnya. Jangan fokus pada persoalannya. Tapi fokuslah kepada Tuhan. Karena Tuhan tengah membentuk Bapak Ibu. Dan itu yang saya alami, Bapak Ibu. Ketika Tuhan membentuk kehidupan saya. Semakin banyak kita berbuat dosa, Bapak Ibu. Maka, itu akan membutuhkan air mata yang cukup banyak, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita kutus. Tuhan ingin hati kita bersih, tulus. Nah, sehingga Bapak Ibu. Kalau hati kita bersih, siap dibentuk. Telah selesai dibentuk. Bapak Ibu. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha pengetahuan. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha mengerti, Bapak Ibu. Kita gak perlu minta-minta, Bapak Ibu. Kita gak perlu membawa proposal doa untuk minta kepada Tuhan. Gak perlu, Bapak Ibu. Karena Tuhan maha mengetahui. Amin, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Ketika kita datang kepada Tuhan, Bapak Ibu. Satu permintaan kita. Tuhan, sedikilah hatiku. Karena hati, Bapak Ibu. Jadi hari ini, Bapak Ibu, ini kaitannya dengan pembentukan hati. Kaitannya dengan pembentukan karakter kita, Bapak Ibu. Karena untuk membentuk karakter, untuk membentuk hati itu butuh tahunan, Bapak Ibu. Butuh jam terbang yang tinggi, Bapak Ibu. Bagaimana bangsa Israel dibawa oleh Tuhan, keluar dari tanah Mesir, masuk ke tanah perjanjian. Tanah yang penuh dengan madu dan susu. Tanah yang penuh berkat, Bapak Ibu. Tapi, Tuhan melihat bahwasannya bangsa Israel belum siap untuk menerima janji Tuhan. Oleh karenanya, Bapak Ibu. Perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian yang dapat dicapai, ditempuk hanya hitungan hari, hitungan bulan. Tapi, Tuhan harus membawanya sampai bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, Bapak Ibu. Dan itu pun tidak semua yang boleh tiba di tanah perjanjian. Bahkan Musa sendiri pun gagal, Bapak Ibu. Kenapa? Karena karakter dari bangsa Israel ini, Musa gagal. Karena umatnya suka mengeluh, menggerutuk, tidak bisa mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dalam angkatan orang-orang tua, Bapak Ibu. Hanya tua yang boleh lulus sampai ke tanah perjanjian. Yaitu Yosua dan Kaleb, Bapak Ibu. Lalu pertanyaannya, Mengapa Yosua yang diberikan estapek ke pemimpinan oleh Tuhan? Kenapa tidak Kaleb? Bukankah Kaleb adalah orang yang luar biasa? Warrior? Fighter? Yang telah membunuh musuhnya? Tapi kenapa Yosua? Bapak Ibu, jawabannya, Karena Yosua suka masuk dalam hadirat Allah. Kaleb selalu keluar, Bapak Ibu. Bukan itu tidak baik. Baik, Bapak Ibu. Tapi Tuhan lebih memilih Yosua. Karena Yosua suka hadirat Allah. Yosua suka masuk dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu suakasih dalam nama Tuhan Yosua. Jika hari-hari ini Bapak Ibu mengalami pembentukan Yang dilakukan oleh Tuhan. Serenda. Nyerah saja Bapak Ibu. Bila merujuk pada pengalaman saya. Saya hands up. Saya mengangkat kedua tangan saya. Saya berkata, Tuhan, bentuklah aku, Tuhan. Bentuklah aku. Bentuk aku, Tuhan. Ajar aku roh kudus. Supaya aku dapat lalui pembentukan ini. Aku tahu ini sulit. Aku tidak dapat lalui jika aku menggunakan kekuatanku sendiri. Sungguh berat membentukan ini, Tuhan. Tapi aku ingin sepertimu, Yesus. Aku ingin sepertimu. Oh, haleluya. Aku ingin sepertimu, Yesus. Aku ingin sepertimu, Yesus. Memangkan selalu. Dalam sekenang jalanku. Memangkan namaku. Ku maupun. Ku maupun. Mau sepertimu, Yesus. Dicampurkan selalu. Dalam sekenang jalanku. Memuliakan namamu. Saudara. Saudara. Memang sakit. Saya masih teringat. Bagaimana banyaknya air mata yang saya keluarkan. Di dalam proses pembentukan ini. Tapi aku mau seperti Yesus. Aku ingin dibentuk. Karena saya ingin memuliakan Yesus. Memuliakan Bapak. Dalam segala kehidupan saya. Oleh kaya saudaraku. Mari kita taat saja saudaraku. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Poin yang ketiga dari perikop tadi itu adalah. Dan setelah berputar-putar pada pelarikan. Tanah itu kemudian dituang dengan air. Air melambangkan roh kudus yang masuk dalam hidup kita. Untuk memberkati kita. Mengurapi kita. Dan membentuk kita. Sehingga menjadi bejana yang mempunyai tujuan. Kehidupan saudara. Dibentuk oleh satu tujuan. Yaitu. Untuk melakukan kehendak Tuhan. Ini saudara yang perlu kita pahami. Amin saudara. Lalu yang keempat saudaraku. Setelah menuangkan air. Tukang prio akan menekan-nekan tanah itu dari bagian dalam. Semakin banyak air yang dituangkan tanah itu akan lebih padat. Dan terbentuklah bejana yang indah. Ini menggambarkan Tuhan membentuk kita dari dalam saudara aku. Jadi dari dalam dulu saudara aku. Dan itu berbicara tentang kirpat. Itu berbicara tentang bejana. Itu berbicara tentang hati. Tuhan membutuhkan hati saudara. Tapi hati yang telah dibentuk saudara. Sebagaimana saya sampaikan tadi. Ini menggambarkan Tuhan membentuk kita dari dalam. Tuhan memperbaiki hati. Karakter dan cara berpikir kita. Semakin banyak kita bersekutu dengan Tuhan. Semakin banyak kita diubahkan. Pagi hari ini. Kita kembali bersekutu dengan Tuhan. Tanpa kita sadari Tuhan tengah mengubah hati kita. Tuhan tengah mengubah karakter kita. Bahkan kehidupan kita. Mengapa saudara? Karena hati yang keras adalah tempat favorit iblis untuk berlibur saudara. Dalam kisah pasal 7 ayat 51 disana dikatakan. Tidak bersunat hati dan telinga. Maksudnya memiliki telinga. Tapi tidak mau mendengar dan keras kepala. Tidak bisa menerima roh kudus. Saudara apa jadinya kalau kita tidak hidup dengan tuntunan roh kudus. Kita tidak mau menerima roh kudus. Tidak ada bedanya dengan orang-orang dunia yang ada di luar sana saudara aku. Kuji Tuhan. Bapak, Ibu, saya, semuanya kita adalah orang-orang yang menerima roh kudus. Tapi pembentukan penyempurnaan itu belum selesai. Dan pagi hari ini Tuhan ajar kita untuk kita mau disempurnakan. Untuk kita mau dibentuk. Dan Tuhan butuh hati kita. Karena Tuhan ingin membentuk hati kita. Tuhan ingin membentuk karakter kita. Amin, Bapak, Ibu. Dalam Matius pasalnya yang ke-12 ayat 43. Iblis mencari tempat yang tandus untuk perhentian yaitu hati yang keras, Bapak, Ibu. Tidak mudah mengampuni orang. Tidak mudah menerima pengampunan. Menyimpan sakit hati, dendam. Tidak bisa menerima informasi dan tidak bisa melepaskan informasi. Itulah indikatornya, Bapak, Ibu. Hati yang belum siap dibentuk, Bapak, Ibu. Padahal tadi Tuhan ingin memberikan semua yang dia miliki kepada kita. Tapi kita yang belum siap dibentuk untuk menerima berkat-berkat itu, Bapak, Ibu. Poin yang kelima, Bapak, Ibu. Kaitannya dengan proses pembentukan. Bejana yang sudah terbentuk kemudian dibakar dalam api. Ketika mengalami ujian dan pencobaan. Jika kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Maka iman kita akan menjadi kuat. Kita tidak akan dihangustan. Sebagaimana dicatat di dalam Yesaya pasal 4.3 ayat 2. Persekutuan kita dengan Tuhan akan menentukan kekuatan kita untuk melawan Iblis, Bapak, Ibu. Dengan tunduk dan patuh pada Tuhan. Maka Iblis pun dapat dikalahkan. Yaakobus pasal 4 ayat 6 dan 7. Kekuatan yang berlimpah berasal dari Allah bukan dari diri kita. Dan ini akan terlihat saat kita memiliki hati dalam bejana tanah liat yang mudah dibentuk, Bapak, Ibu. Bagaimana dicatat di dalam 2 Korintius pasal 4 ayat 7. Berapa banyak Bapak, Ibu yang susah untuk dibentuk oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya kita adalah orang-orang yang mudah. Karena kita memang ingin dibentuk. Kita ingin disempurnakan. Sehingga setiap saat, setiap waktu dalam keadaan apapun kita bisa mengucar syukur. Amin, Bapak, Ibu. Kita bisa mengagungkan Tuhan. Kita bisa memuliakan Tuhan. Jika hati kita telah siap dibentuk. Bapak, Ibu seolah kasih dalam nama Tuhan Yesus. Setelah menjadi bejana yang indah. Tuhan akan mengisi bejana itu dan membawanya dari satu tempat ke tempat yang lain. Supaya orang melihat apa isi bejana tersebut. Karena itu kita harus menjadi bejana yang bukan hanya indah. Tapi juga memiliki kualitas. Yaitu diisi dengan anggur yang baru yang bisa memberkati orang yang berputus asa. Diisi dengan minyak sukacita agar kita dapat mengurapi orang yang sedih dan berputus asa. Jangan abaikan persekutuan dengan Tuhan. Memiliki hati yang patuh dan tunduk pada Tuhan. Agar hati kita tidak keras. Melainkan mudah dibentuk menjadi bejana yang indah seperti yang Tuhan inginkan. Amin, Ibu. Sehingga kita dapat mengatakan. Tuhan. 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 Uang akan mengajarkan kita. Tuhan. Tuhun. Yayus, Tuhan. selama dua bulan dan rasanya sangat sakit dan amat sakit tapi ketika dia mendengarkan pujian penyembahan yang kita naikkan bersama-sama Bapak Ibu Bapak Thomas Henry rohnya menyala-nyala, jiwanya bergelora dan dia terus memuji Tuhan dan berkata sakit bukan alasan untuk membuatnya tidak datang kepada Tuhan memuji menyembah pagi hari ini kami berdoa secara khusus buat Bapak Thomas Henry biarlah sakit penyakit yang Bapak berita pagi hari ini disembuhkan oleh bilu-bilu Kristus wangsa bilu-bilu Kristus tercerah atas Bapak sembuh sembuh di dalam nama Tuhan Yesus saya minta kepada sahabat-sahabat saya rekan sepangerja saya Bapak Agustinus Wai Ibu Ganarita Ibu Deborah Waduh Ibu Kunia Antonia yang ada di Malaysia Bapak Joliklik Bapak Reno Bapak Ahan Gustiawan Abah-abah Tuhan yang diurapi oleh Tuhan mari Bapak Ibu kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang hari-hari ini mengalami pergumulan yang amat berat yang mengalami gangguan kesehatan kita berdoa buat Ibu Lima Ibu Lina Silain yang tengah mengalami gangguan kesehatan gangguan sakit perut puluh hati lambung kami berdoa biarlah kiranya kuasa bilu-bilu Kristus mengalir atas Ibu Lina Silain sehingga sembuh di dalam nama Tuhan Yesus demikian juga kami berdoa buat Ibu Lina yang hari-hari ini juga mengalami gangguan kesehatan gula bahkan mempengaruhi jiwanya di dalam nama Tuhan Yesus kami melepaskan kuasa bilu-bilu Kristus sembuh sembuh di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa buat Ibu Apu oh mari Tuhan kau menjama keluarga ini engkau pulihkan keluarga anakmu ini Tuhan sehingga pemulihan keluarga terjadi di dalam nama Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus pemulihan keluarga terjadi dalam nama Tuhan Yesus demikian juga kami berdoa buat Ibu Magdalena yang ada di Pekan Baru oh mari Tuhan keadilanmu turun atas Ibu ini Tuhan jika hari-hari ini yang ditipu oleh rekannya Tuhan oleh sebuah perusahaan Bapak sehingga dia mengalami kerugian begitu banyak Bapak kami berdoa Tuhan kami berdoa biar keadilanmu turun atas Ibu ini Tuhan sehingga orang yang telah menipunya Tuhan jamah sehingga mengembalikan uangnya yang diteritanya di dalam nama Tuhan Yesus terima kasih Bapak terima kasih terima kasih terima kasih ya Allah kami berdoa buat saudara-saudara kami Tuhan yang hari-hari ini Tuhan tengah mengalami pembentukan oh mari pengurapan yang baru minyak mubat yang baru mengalir atas mereka sehingga mereka boleh lalui padang burun ini mereka boleh lalui lembah baka ini ya Tuhan sehingga akan menghasilkan kehidupan yang dikenan oleh Allah terima kasih Bapak terima kasih terima kasih tangan tindia kami mengucap syukur ya Tuhan dan pagi hari ini kami mengucap syukur karena Allah baik terima kasih Bapak terima kasih mari Bapak Ibu sokasi dalam nama Tuhan Yesus sehingga kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini terimalah berkat Allah mari kita arahkan hati kita kepada Yesus Kristus terimalah berkat anugerah sukacita dan misi catra dari Allah Bapak di syukur cinta kasih Yesus Tuhan yang sempurna dan persekutuan dengan rohuk kudus yang manis itulah yang menyertai kita dari hari ini hingga mara nata bahkan sampai Tuhan Yesus menyembuh kita di awan-awan yang pernah kita yang percaya yang telah diberkati bersama-sama kita katakan amin 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 salam saudara kembali saya mengucapkan terima kasih khususnya kepada sosial yang baru bergabung kepada kami kiranya Tuhan Yesus terus yang memberkati buat Bapak Ibu juga yang punya pergumulan-pergumulan yang hari-hari ini tengah mengalami pembentukan juga perlu pengurapan yang baru minyak yang baru kekuatan yang baru daripada Tuhan gak ada salahnya juga untuk mengirimkan apa pergumulannya dan kami akan bawa dalam doa saya pikir pagi hari ini demikian pertemuan kita yang indah ini sampai ketemu nanti pada jam 7 sore Tuhan Yesus memberkati dari Medan saya mengucapkan bersama dengan tim dan keluarga Tuhan Yesus memberkati salam sukses salam sejahtera God bless you Sampai jumpa